selamat siang kembali lagi di kanal YouTube saya ya selamat siang untuk teman-teman semua semoga selalu dalam kondisi sehat ya kembali lagi di video kali ini saya mencoba untuk berbagi pengalaman menggunakan platform elicit ya untuk menemukan penelitian-penelitian terdahulu begitu jadi teman-teman mungkin sudah ada yang pernah menggunakan elicit dan sekarang saya coba buka tampilannya cukup signifikan ya berubahannya jadi user interface-nya lebih mudah dipahami dan sekarang fitur-fiturnya elicit sudah semakin baik setelah saya coba ya jadi teman-teman bisa cek nanti buat akun kemudian login di elicit.com nanti silakan daftar daftar atau menggunakan surel ya untuk login ke elicit. Nah jadi tadi saya sudah mencoba menggunakan elicit ini ya jadi ada beberapa apa namanya fitur yang saya coba jadi sekarang di elicit ini itu ada menu ya home dan library begitu ya jadi library ini teman-teman bisa upload atau unggah paper jadi nanti teman-teman bisa coba masukkan papernya nanti akan muncul rujukan-rujukan begitu ya nanti mungkin di video yang lain kita coba menu ini nah sekarang kita fokus di fitur yang ada di home ya jadi di home ini sekarang ada tiga fitur yaitu fine papers kemudian ekstrak data dari pdf yang kita unggah pdf paper yang kita unggah dan kemudian daftar dari konsep-konsep nah ini fitur yang menarik juga yang saya temukan gitu ya dan yang lain juga di elicit ini sekarang ada fitur ini ya ada kredit begitu ya jadi ada kredit yang bisa dipergunakan gitu jadi seperti apa gitu jadi kita bisa pakai nanti di fitur ini ya misalkan fitur fine papers itu menggunakan kurang dari 100 kredit begitu ya nanti setelah ini kreditnya habis mungkin kita harus menunggu lagi atau seperti apa saya juga kurang paham begitu ya gitu jadi kalau yang list of concept ini 500 sampai 1500 kredit dalam secara rata-rata untuk menggunakan fitur ini nah saya juga baru tahu ada fitur kredit ini dan tiba-tiba sudah dapat 4849 kredit tersisa begitu ya jadi kita kita coba aja lah menggunakan kredit yang ada gitu oke kita coba fine papers ya tadi saya sudah mencoba disini ada what is sustainability accounting gitu jadi saya coba jadi teman-teman bisa menuliskan pertanyaan penelitiannya begitu ya nah misalnya kalau saya ini contohnya what is sustainability accounting jadi bisa teman-teman buat rumusan masalah yang secara umum pertanyaan penelitian yang umum atau sangat spesifik silahkan jadi ini contoh saja kita klik ini ya tanda panah ini nah jadi elicit sedang mencari paper yang relevan nah jadi sekarang elicit itu sudah menemukan ya paper yang relevan apakah kreditnya berkurang coba kita cek dulu ya oh tidak berkurang ya mungkin karena fiturnya masih gratis mungkin ya nah jadi ada disini searching for paper jadi nanti akan muncul paper-paper yang relevan dengan pertanyaan penelitian kita kemudian kalau di summarizing abstractnya dari 8 paper itu nanti akan muncul disini gitu ya jadi kita pilih saja yang final answer gitu ya final answer gitu ya nah jadi what is sustainability accounting jadi elicit sudah memberikan jawabannya begitu ya jadi dia memberikan hasil dari 4 paper yang top begitu ya jadi kalau teman-teman ingin tahu silahkan di klik aja misalkan babington 2014 ini bisa di klik nah ini judulnya kalau kita mau menuju ke web aslinya silahkan klik yang semantik skuler ini jadi abstract summary-nya sudah disediakan oleh elicit kemudian ini abstractnya gitu ya jadi kita tinggal membaca saja abstractnya tanpa kita perlu apa namanya membaca jurnal aslinya ya atau pdf-nya jadi abstractnya sudah disediakan kalau kita mau hilangkan kita close aja ini dan seterusnya jadi teman-teman bisa copy juga disini ya untuk misalkan teman-teman bawa ke tinjauan pustaka misalkan nah kemudian disini sudah ada paper-paper gini ya yang menjadi rujukan cuma kan ini ada 8 ya nanti teman-teman bisa klik load more ini nanti akan banyak sekali ada artikel lagi kemudian kalau kurang silahkan di klik lagi load more ini ya dan seterusnya nah yang menarik disini ini bisa di apa namanya di dalam file csv dan bib begitu ya cuma teman-teman harus upgrade ke elicit yang versi plus karena ini kan versi yang reguler ya atau yang standar sehingga kita tidak bisa export dia dalam bentuk csv atau bib untuk kita masukkan ke reference manager jadi agar teman-teman bisa pakai fitur ini teman-teman harus upgrade ke plus gitu ya oke jadi silahkan yang tertarik nanti bisa upgrade ke plus gitu nah jadi disini ada judul paper kemudian summary-nya dan disini kita bisa tambahkan kolom ya disini add kolom gitu ya jadi kita bisa masukkan beberapa kolom informasi terkait dari hasil-hasil literatur ini misalkan studi desainnya apa nah kita bisa masukkan disini kita klik study design kemudian kita save nah maka kolom study design itu akan muncul ya nah ini saya belum paham kenapa elicit memberikan tanda strip ya apakah tidak ada di abstraknya atau belum tertulis cuma yang seperti ini dia ada ya misalkan artikel yang sustainability counting for companies ini ada dia pakai literatur review sehingga kita memudahkan oh saya mau tulis artikel literatur review ternyata ini rujukannya gitu jadi kita bisa langsung mengetahui desainnya misalkan yang ini dia pakai metasintesis kemudian ini ada disebutkan a desktop research approach gitu ya kemudian ini juga pakai review of recent literature in sustainability counting website analysis review dari 178 artikel jadi kan ini juga bisa masuk ke literatur review gitu ya nah ini pakai case study kemudian ini pakai interview based and regression analysis gitu jadi teman-teman bisa cek langsung study desainnya cuma ini kenapa tidak tertulis jadi saya juga kurang paham ya kemudian kita bisa tambahkan lagi nih misalkan region gitu ya limitasi gitu limitasi kita ingin tahu atau kita mengambil kebaruan dari limitasi penelitian terdahulu gitu nah kita klik limitasi ini kemudian kita save nah jadi limitasinya disini sudah terlihat ya nah disini limitasinya nah ini cara menggesernya ke samping ini yang ini mungkin disini ya ini saya kurang paham bagaimana cara menggeser ke samping ini ya karena mungkin disini saya harus hilangkan juga coba hide taskbar setting ini mungkin teman-teman bisa hilangkan ya mungkin dia di paling bawah karena ini saya kan tidak hide taskbarnya jadi mungkin di paling bawah ini ada tombol untuk geser ya jadi teman-teman bisa lihat limitasinya gitu ya nah ini bisa terlihat limitasinya tapi kalau teman-teman study designnya sudah cukup kita bisa hilangkan limitasi study design ini kita bisa delete ya kita bisa save kemudian nah jadi limitasinya sudah terlihat gitu ya nah misalkan ini limitasinya itu beberapa paper ini gak ada ya nah ini jadi dia menurutkan limitasinya hanya yang terindeks web of science saja begitu ya kemudian yang lainnya tidak ada jadi ini juga ada limitasinya jadi mungkin ini masih kelemahan dari elicit ya jadi dia menampilkan artikel tapi tidak berisi lengkap menu apa kolom-kolom penjelasannya jadi kan ini juga cukup menyulitkan kita begitu ya ini kita delete yang limitasi kita cari dulu juga ininya ya regionnya misalkan kita mau tahu regionnya dia ada di mana nah ini juga tidak ada tidak ada tidak ada nah ini pakai South Africa ya jadi ini pakai akademisi di South Africa dan seterusnya ini pakai Malaysia ini Central Region of the Republic of Serbia gitu nah yang tadi ini yang case tadi ya nah jadi seperti itu mungkin kelemahan dari elicit ya teman-teman jadi banyak kolom-kolom ini yang informasinya itu ternyata belum lengkap gitu ya misalkan saya cari mau cari lagi ininya ya saya delete ini saya mau cari lagi karakteristik dari populasinya misalkan ya coba kita cek nah ini juga tidak ada ya nah jadi ini sudah ada misalkan Departemen Akuntansi dari Universitas yang ada di South Africa begitu ini jadi Senior Corporate Responsibility Manager ini Malaysian Companies ini 202 gitu aja nah mungkin ini kelemahan elicit juga ya jadi tadi kan di awal website elicit kan disebutkan menggunakan artificial intelligence gitu ya cuma memang beberapa informasi yang ada di kolom ini belum lengkap ya jadi mungkin ini saran juga untuk elicit karena apa namanya ini kan informasi yang penting ya karakteristik populasi ini juga informasi yang penting tapi tidak disediakan gitu apakah ini memang memang dibaca dari abstraknya ketika di abstraknya tidak ada karakteristik populasi itu tidak ditulis oleh elicit begitu ya nah misalnya kalau kita cek brief list yang kita yang terbaru misalkan ya 2019 deh ini ya oke ini kita klik nah apakah disini disebutkan ini nya ya nah jadi study design itu gak ada limitasinya gak ada regionnya gak ada karakteristik populasinya juga tidak ada begitu ya ini terbit 2019 nah cuma ini beberapa abstraknya ya jadi ini literatur review kemudian jadi ini memang gunakan literatur review ya padahal ini adalah ini mungkin bisa disebutkan sebagai karakteristik dari datanya disini ya ini dia jadi dia menganalisa dari artikel-artikel yang dipresentasikan di sebuah conference gitu ya gitu oke kalau teman-teman mau masuk ke website asli dari artikelnya silahkan teman-teman klik DOI atau semantik skuler ini ya oke dan seterusnya jadi teman-teman bisa coba menganalisa sebuah rumusan masalah gitu ya pertanyaan penelitian dan nanti diberikan rujukan artikelnya jadi ini cukup menarik ya fitur elicit ini karena dia fine papersnya itu berdasarkan rumusan masalah yang kita inginkan gitu jadi kita terkadang kan ingin mencari apa gitu bingung ya nah itu bisa dimulai dari pertanyaan penelitian kita gitu jadi ini menu yang bagus fitur yang bagus hanya memang perlu masih dikembangkan oleh elicit ya karena dari sisi informasi yang ada di kolom ini itu juga belum banyak disediakan oleh elicit begitu oke jadi ini fitur yang pertama jadi silahkan teman-teman coba ya oke mungkin kita masuk ke fitur yang kedua ya nah kita ekstrak data dari PDF gitu ya nah ini menarik nih karena kita ini mungkin seperti reset rabbit ya kita masukkan PDF atau sebuah judul artikel tapi dia disini minta PDF gitu ya coba kita ini ya coba aja ya fitur ini ya kita klik kemudian kita pilih yang desktop nah ini saya punya satu artikel ya PDF kita open oke kemudian kita klik upload ya kita upload kita unggah PDFnya itu PDFnya itu PDFnya dari sebuah jurnal yang open access ya oke jadi kita sudah unggah ini masih dibaca mungkin ya nah ini tadi ini artikel yang ada di menu find papers tadi ya jadi karena kita unggah satu paper jadi nanti ketemunya satu paper kalau teman-teman tambah lagi upload nanti akan ada dua paper gitu ya kita klik ini oke kita kita klik ini ya terus ini kemana ya ini select paper ini sudah oh ini kita saya malah klik judulnya ya ternyata harus dicentang ya oke kemudian dicentang kemudian kita klik tanda panah ini oke jadi ini masih di extract data terus oh ya di klik ini ya masih menunggukah kita karena saya masih mencoba fitur ini oke waktu kita klik extract data oh ini kita bisa langsung baca dari sini ya terus ininya apa ya keunggulan dari dari fitur ini apa ya extract data kalau kita close parse paper coba ini saya juga belum paham ya dari tadi munculnya malah isi artikelnya ya malah isi artikelnya iya malah isi artikelnya apa maksudnya membandingkan dari dua paper gitu ya saya juga belum tahu ini final papers coba kita add kolom ini kalau kita cek misalkan study design gitu ya kita save kita sintesis oh jadi sama fungsinya seperti tadi ya hanya kita hanya enggak satu satu artikel saja gitu ya misalkan kita sudah punya pdf nya terus misalkan satu kolom ini kemudian populasi karakteristik kita save tidak ada sebenarnya fitur ini saya juga bingung fungsinya ya karena kan kalau kita sudah punya pdf nya kan bisa langsung membaca ya kecuali fitur yang tadi yang apa yang di home tadi yang sebelumnya kita harus unggah pertanyaan penelitian itu ya mungkin teman-teman yang apa yang menggunakan elicit kemudian fitur ini tuh sebenarnya tujuannya apa gitu ya yang ekstrak data dari pdf ini karena saya juga cukup bingung menggunakan yang ekstrak data dari pdf ini apakah kalau dua paper kita masukkan kemudian kita bandingkan gitu ya karena yang tadi ini kan sebenarnya sama ya fungsinya tadi kan find papers juga nanti kita dapat final answer nya gitu ya oke yang memang fitur kedua ini yang belum saya temukan fungsinya ya karena sebenarnya kan sama juga dengan fitur yang yang pertama tadi gitu oke mungkin kita masuk ke list of konsep ini ya are you looking jadi konsep apa-apa yang kita mau cari misalkan sustainability counting counting in small business gitu ya misalkan ya nah teman-teman bisa pergunakan coba pergunakan bahasa Indonesia ya kira-kira dia mau atau tidak ya kita coba bahasa inggris dulu nah ini masih mencari ya saya masukkan sustainability counting in small business organization gitu ya masih mencari paper nya kemudian disini ada menu atau fitur find this concept in each source gitu ya kemudian remove duplicate concepts dan yang terakhir final answer gitu ya oke kita tunggu dulu nah ini sudah ada ya ada 40 60 paper gitu ya nah dia menemukan 20 konsep dari 60 paper itu menarik ini ya jadi ada konsep-konsep mungkin teman-teman yang nanti mencari di bagian tinjuan pustaka atau untuk kerangka berpikir atau untuk teori teori apa namanya teori di dalam tinjuan pustaka ya nah ini teman-teman bisa pakai fitur ini ini fitur yang menarik nih dari sebuah platform pencarian literatur ya karena dia memberikan kita daftar konsep-konsep yang ada di topik yang kita tujuh gitu nah jadi dia menemukan itu 60 paper ya nah ini 6 papernya gitu kemudian dia menemukan 87 konsep dari 60 paper tadi nah ini konsepnya misalkan green accounting strategy nah itu apa gitu ya kemudian ini rujukannya gitu kemudian konsepnya ada was management accounting gitu kemudian eco-efficiency indicator nah ini accounting ini umum ya integrated reporting accounting jadi dia menemukan nih konsep-konsep yang relevan gitu ya dengan kata kunci yang kita masukkan sampling accounting in small business organization nah jadi teman-teman bisa cek nah konsep apa yang bisa saya masukkan nah misalkan ini sustainably counter-related incentive accounting ini bisa gitu ya kalau mau tahu dia pendapatnya ada di James 2013 kita klik nah ini ya open paper nah teman-teman bisa klik di sini jadi rujukannya nanti masuk ke apa rujukan yang ini itu masuk ke website aslinya nah ini fitur yang menarik buat saya karena dia menerikan konsepnya kemudian artinya dan ada literatur yang mendukung konsep ini gitu kemudian disini juga ada biodiversity management and conservation accounting gitu nah ini juga menarik ya sustainability balance scorecard accounting ini juga bisa dalam konteks organisasi bisnis kecil misalkan nah jadi ini fitur yang menarik menurut saya ya jadi kita bisa explore video ini fitur ini di video berikutnya ya nah ini sangat menarik ada corporate water accounting gitu jadi sudah diteliti oleh Bettina dan Joa Bettina Joa 2014 gitu ya nah ini menarik gitu jadi dia menemukan elicit menemukan ada 87 konsep ya dalam 60 papers nah di 87 konsep ini ada 25 unik konsep gitu ya nah kita klik nah kemudian dia ada menemukan konsep yang unik gitu ya unik ini mungkin belum ada rujukannya yang banyak gitu atau apa gitu jadi kita belum diberikan kriteria unik ini kriterianya apa gitu ya nah ini ada environmental footprint closure in financial reporting ini juga saya baru dengar composite disclosure index gitu ya ya sebenarnya kan fitur ini juga penting buat kita ketika kita mencari ide saya mau meneliti apa ya meneliti praktek apa ya atau teori atau konsep baru apa nih yang sedang berkembang gitu ya nah ini juga bisa kita teliti gitu atau bisa oh ini saya menarik nih kita bisa tahu ternyata konsep ini unik gitu ya jadi ya ini masih umum sustainable accounting gitu ya cuma disini ada sub-sub lagi ya misalkan sustainable accounting dia pecah jadi carbon footprint accounting green accounting kemudian yang tadi ada di menu sebelumnya ya ada green accounting strategy ada environmental protection cost accounting kemudian biodiversity accounting and reporting berarti pelaporan akutansi dan pelaporan untuk biodiversitas ya kemudian wah banyak ini ya jadi teman-teman bisa untuk mencari ide penelitian gitu ya atau saya mau meliti apa nih membahas apa nah itu bisa pakai fitur ini di elicit nah ini final answer-nya ya ini konsepnya kemudian ini apa penjelasannya gitu ya ini jadi sudah gabungkan apa namanya konsep ini ini yang membahas gitu kalau tadi yang ini kan masih terpisah-pisah yang 87 konsep ini kan masih terpisah-pisah gitu ya dari 60 paper jadi kalau teman-teman tarik ke bawah ini pasti ada 60 paper gitu ya oke kemudian ya jadi teman-teman bisa cek ini teori atau konsep baru nih saya coba masuk ke sini lah gitu oke jadi itu fitur yang ketiga ya jadi silahkan teman-teman coba list of konsep nanti kita akan coba buat apa namanya fitur ini ya di video yang lain saya ingin teliti kalau dia pakai centang dua gitu misalkan apakah hasilnya sama gitu atau kita masukkan kata kunci saja gitu atau apakah dia bisa karena ini kan saya masukkan satu kalimat ya jadi kalau dia hanya masukkan satu-satu kata kunci apakah dia bisa juga gitu jadi silahkan teman-teman coba di fitur list of konsep jadi setelah saya pakai fitur menu aplikasi elicit ini ada beberapa fitur yang saya suka ya pertama adalah fine papers ini saya sudah memahami cara menggunakannya kemudian ekstrak data ini yang saya belum paham ya gunanya untuk apa ya setelah kita unggah satu pdf terus gunanya untuk apa mungkin teman-teman yang pernah menggunakan silahkan berikan komentar ya karena saya jujur belum paham kenapa elicit menaruh fitur ini nah kemudian yang menarik nih list of konsep ini yang saya sangat membantu kita sebagai peneliti ya untuk mencari teori atau konsep yang mau kita pakai gitu yang kita mau pergunakan dalam penelitian kita jadi list of konsep ini teman-teman bisa cek ya kita masukkan list konsep yang mana saja nah ini hasilnya sudah terlihat seperti ini gitu oke mungkin demikian video kali ini ya terkait dengan platform elicit jadi teman-teman bisa cek kembali cara menggunakan platform ini jangan lupa berikan saran dan komentar ya bagi teman-teman yang sudah pernah menggunakan platform elicit ini silahkan disebarkan videonya jika dirasa bermanfaat nanti kita akan buat video lagi ya terkait dengan elicit ini setelah saya mempelajari mungkin beberapa hari ke depan terima kasih sudah menyaksikan video ini silahkan disebarkan jika dirasa bermanfaat dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya ya terima kasih selamat menikmati